Sobat kita tani, tahukah kamu? Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan dengan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Sebagai negara agraris, Indonesia diuntungkan oleh kondisi iklim dan sumber daya alam yang mendukung. Kita pasti pernah mendengar kalimat yang berbunyi, tongkat dan kayu jadi tanaman. Ya, memang begitulah kelebihan Indonesia dari negara lain. Selain itu, pertanian di Indonesia juga didukung oleh sumber daya manusianya yang telah sejak dulu mempraktekkan budidaya secara konvensional dan dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, pertanian di Indonesia juga diharapkan mampu untuk berkembang lebih jauh lagi seiring dengan kemajuan zaman. Adanya alih teknologi pertanian juga bukan menjadi halangan bagi para petani. Justru dengan adanya teknologi bidang pertanian membuat petani semakin mudah dan semakin bersinergi. Bicara pertanian, lahan merupakan salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia bahkan hingga saat ini. Lahan pertanian di negara kita ini semakin tergerus dan teralih fungsikan dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur. Hal ini tentu saja semakin lama akan semakin mengancam ketahanan pangan nasional, di mana pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas pertanian yang memadai. Akibatnya, lagi dan lagi. Indonesia yang notabene sebagai negara agraris, akan terus melakukan impor bahan pangan dari negara lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan lahan ini? Sebenarnya ada banyak solusi yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan dan cendikiawan bidang pertanian. Seperti peningkatan produktivitas, efisiensi lahan, pemanfaatan bahan organik sebagai pupuk, sistem yang terintegrasi dan lain sebagainya. Namun ada satu teknologi pertanian yang menurut saya cukup menjanjikan di masa sekarang bahkan untuk masa depan. Teknologi itu adalah hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu teknologi pertanian yang memfokuskan penyerapan unsur hara secara efisien dan efektif dengan bantuan air yang dialiri atau digenangi. Ada banyak alasan kenapa kita bisa memilih hidroponik sebagai suatu teknologi yang menjanjikan dalam bidang pertanian. Untuk itu, di sini saya rangkum delapan alasan kenapa kita harus memilih hidroponik sebagai alternatif teknologi pertanian yang menjanjikan. Sistem budidaya hidroponik lebih efisien dalam pemanfaatan lahan. Kita bisa memodifikasi bentuk rangkaian sistem hidroponik secara vertikal maupun horizontal pada lahan yang cukup terbatas. Selain itu, turunan sistem hidroponik seperti aquaponik, dapat menghasilkan dua jenis komoditi yaitu ikan dan sayuran pada lahan yang terbatas, sehingga pemanfaatan lahan jauh lebih efisien. Hidroponik memungkinkan kita untuk bercocok tanam pada dinding rumah, atap rumah, bahkan di dalam ruangan sekalipun. Fokus kita pada teknologi ini adalah pemenuhan nutrisi tanaman dengan memanfaatkan air yang sudah diberi nutrisi tanaman yang nantinya akan dialiri atau digenangi. Kita hampir tidak memerlukan penyiraman pada hidroponik. Dan juga penggunaan pupuk pada hidroponik jauh lebih efektif dan efisien karena ditakar dan dicek secara berkala sesuai kebutuhan tanaman agar tidak terjadi defisiensi atau kekeringan. Serangan hama dan gulma pada tanaman yang dibudidaya tentu saja menyebalkan, apalagi jika telah mendekati batas ambang kerugian. Pada budidaya konvensional, pengendalian OPT dapat dengan mudah dilakukan melalui penyemprotan pesticida. Namun bahan kimia ini memiliki dampak buruk jangka panjang bagi kita yang mengkonsumsi bahkan bagi ekosistem di sekitarnya. Akan tetapi, pada sistem hidroponik yang ditanam pada rumah kacak greenhouse, pengendalian OPT akan terasa lebih mudah dilakukan karena sistemnya yang tertutup dan kondisi lingkungan yang dijaga dengan baik sehingga resiko serangan hama dan juga gulma akan lebih kecil terjadi. Kita juga bisa memasang perangkap, pemasangan warring dan cara lainnya yang tentunya jauh lebih ramah lingkungan untuk mengendalikan OPT pada tanaman. Poin ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, di mana hidroponik merupakan budidaya yang minim atau bahkan nol dalam penggunaan pesticida. Tanpa adanya pesticida, tentu akan membuat sayur yang dihasilkan jauh lebih sehat dan ramah lingkungan, karena tidak meninggalkan residu kimia baik pada sayur maupun pada ekosistem sekitarnya. Sistem hidroponik lebih efisien dalam penggunaan biaya selama produksi. Kita tidak lagi memerlukan biaya tenaga kerja terkait penyiangan, pengendalian OPT, pengolahan tanah, dan lain sebagainya. Sistem hidroponik memberikan kita peluang untuk memanfaatkan biaya yang tadi disebutkan untuk dialihkan kepada penambahan jumlah unit sistem atau penambahan volume produksi. Kalau bicara soal waktu panen, hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya yang memiliki masa panen jauh lebih singkat daripada budidaya secara konvensional. Hal ini bisa terjadi karena proses produksi mulai dari proses penyemayan, pindah tanam, pemeliharaan hingga pemanenan yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses produksi pada sistem konvensional. Namun, hal yang lebih berperan besar dalam singkatnya masa panen hidroponik adalah, ketersediaan kebutuhan nutrisi tanaman yang akan terpenuhi dengan jauh lebih efektif pada sistem hidroponik ini, sehingga dapat memacu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan cepat. Ini satu lagi keuntungan dalam hidroponik, yaitu manajemen produksi yang sangat mudah. Kita bisa mengatur kapan kita akan panen, berapa volume panen, kapan waktu semai serta berapa volume tanam. Kemudahan dalam manajemen waktu ini membuat produksi bisa tetap kontinu dan tentunya, bisa tetap menjaga kualitas serta kuantitas hasil. Bahkan sekarang sudah bisa dilakukan dalam full mekanisasi yang artinya, dengan tambahan sedikit penerapan teknologi terkini, hidroponik bisa berubah menjadi pertanian yang modern dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang diberikan. Hal ini tentu saja, merupakan poin plus yang memang diharapkan oleh sebagian besar para pelaku hidroponik. Lalu kenapa harga jual hidroponik relatif lebih tinggi daripada tanaman konvensional? Jawabannya simpel, karena tanaman hidroponik lebih ramah lingkungan, lebih sehat, dan lebih aman dikonsumsi. Hidroponik dapat menjadi jaminan bahwa pertanian bisa terbebas dari pesticida dengan segala resiko-resikonya yang akan membawa dampak buruk di masa depan. Hidroponik juga lebih sehat karena kurangnya atau bahkan sangat minim sekali kontaminasi dari mikroorganisme berbahaya yang biasanya terdapat pada beberapa jenis tanah. Inilah mengapa tanaman hidroponik relatif lebih mahal daripada sayur atau tanaman konvensional. Memang dampak dari pesticida belum terasa sekarang, tapi di masa depan akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang pernah mengkonsumsinya. Nah, itulah beberapa poin penting kenapa kita memilih hidroponik. Di samping keuntungan secara finansial, kualitas, dan kuantitas, ternyata hidroponik juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan kelangsungan ekosistem atau lingkungan yang tanpa kita sadari, saat ini telah terjadi kerusakan lingkungan yang memang cukup parah di dunia ini. Hidroponik bisa menjadi salah satu jawaban untuk tantangan masa depan pertanian di Indonesia, di samping gencarnya pembangunan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Semoga video ini, bisa memberikan sedikit wawasan dan manfaat bagi teman-teman tentang hidroponik dan kenapa kita bisa menjadikannya alternatif budidaya pertanian. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar bisa terus memberikan informasi dan edukasi pertanian di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!